Hai rekan-rekan youtube, saya bersama Dr. Hendry Dr. Hendry ini lagi banyak sekali belajar ya Tentang teknologi teknologi baru ya dok ya Coba dok, ceritakan dok dari asalnya dari mana Terus sekarang dokter praktek di mana aja Seperti buat rekan-rekan youtube yang ada di daerah Cikarang ya deh Iya Cikarang Cikarang tuh, ya di Cikarang bisa ketemu Dr. Hendry langsung Silahkan dok Halo youtuber, saya Hendry, saya ada praktek di Omni Cikarang Dengan di Omni Burmas bersama Dr. Tony Nah ini saya lagi belajar banyak tentang masalah minimal invasif, surgery Sekarang ada teknologi yang baru Jadi kita operasi untuk masuk ke perut dengan laparoscopik satu lubang Hanya satu lubang, jadi kira-kira mungkin sekitar 1,5 cm sampai 2 cm aja Itu masuk ke situ dan terutama untuk yang kayak usus buntu itu sangat minimal invasif Terutama yang untuk perempuan-perempuan, untuk yang kosmetik itu sangat baik Anak-anak juga ya dok ya Iya anak-anak juga kita udah kerjain Kemarin terkecil umur berapa dok? 7 tahun 7 tahun ya 7 tahun udah bisa, jadi cuma kita batasin aja tekanannya ya dok ya Jadi tidak terlalu tinggi tekanannya sehingga tidak terlalu sakit nanti pada waktu kosmetiknya Nah memang kemajuan untuk single incision ini bukan cuma dirasakan buat dewasa Tapi buat anak-anak pun sudah mulai banyak ya dok ya Iya dok Terus kira-kira susah nggak dok mempelajarinya dok? Adaptasinya susah nggak? Dari yang 3 lubang sekarang menjadi 1 lubang itu susah nggak dok? Mungkin kita lebih banyak ke arah tangan kiri aja sih dok Jadi nggak terlalu banyak perubahan yang bermakna sekali sih dok Oh iya Jadi ya saya lihat dokter Hendry ini 2-3 kasus itu sudah mulai sangat lancar ya Jadi sudah tidak begitu ada kesulitan, tidak tabrak-tabrakan Padahal kita hanya menggunakan alat yang sama ya dok ya Sama-sama kita melakukan laparaskopi yang 3 lubang gitu Jadi memang tekniknya aja ya kali ya Tekniknya aja Tekniknya aja yang disesuaikan ya Memang agak berbeda sih karena kita gerakannya mundur maju ya Mundur maju gerakannya kalau ini kan kita Kalau yang 3 lubang itu ada angle-nya Ya jadi mungkin penyesuaiannya disitu aja Tapi so far sih nggak ada keluhan ya dok ya Tidak ada masalah ya Dokter bisa melakukan dengan lancar baik juga Waktunya saya rasa juga sudah cukup cepat sekarang Ya anak-anak juga sudah ada kasusnya sudah lumayan ya dok ya Ada berapa? Ada 2 ya 3 ya Ada 3 kasus yang anak-anak ya Waktu itu kan kita pikir apakah sempitan tempatnya Lubangnya tapi ternyata bisa juga ya dok ya Tidak ada masalah sih Nah kalau untuk penyembuhan gimana dok? Kalau dok terlihat di penyembuhan dia jauh lebih minimal dibanding yang konvensional maupun yang 3 lubang ya Biasanya 1 hari dia mengeluh ngiri tapi minimal Minimal ya dok Jadi hari ke 2 konsoperasi biasanya udah bisa pulang Ya Jadi recovery nya juga cepat ya atau fast recovery ya dok ya Jadi tidak ada apa Delay ya waktu delay ya Karena kan apalagi anak-anak sangat objektif ya Kalau dia sakit Bahkan katanya 1 pasiennya anak-anak langsung lari-larian Ya langsung jalan-jalan Langsung jalan-jalan nih dok ya Satu hari ya setelah ya Ya karena Ya kalau anak-anak kan sangat objektif ya Kalau dia memang sakit Dia pasti tidak akan bergerak kan Tidak mau Tidak mau aktivitas ya Tidak mau makan Kadang-kadang kalau dia ada keluhan ya Tapi ini langsung bisa lari-larian ya Selain aktivitas ya Memang Ya buat Ibu-ibu Mami dan Daddy yang ada di rumah nih Mungkin kalau untuk anak-anak memang Kita cari yang terbaik ya Kita cari yang terbaik buat penanganannya Dan single injection ini mungkin Merupakan salah satu solusi ya Ya walaupun masih debatable ya Dari antara para ahli bedah yang mau yang tiga lubang Atau yang mau satu lubang ya Mana yang lebih cepat Mana yang lebih mudah gitu ya Tapi Kita berdasarkan fakta Ya saya berdasarkan fakta Saya juga lihat pasien saya sendiri juga begitu Jadi cepat sekali mobilisasinya Sehingga saya tetap fokus di single injection ini dok Ya mungkin Sekarang sih single injection surgery Mungkin udah kurang lebih ada 6 atau 7 orang gitu Di Indonesia Jadi buat rekan-rekan yang mau operasi Mungkin di Solo juga udah ada Di Bandung Nah kita nanti akan dibuka datanya ya Siapa-siapa aja yang sudah bisa melakukan Single injection laparoscopic surgery ini Sehingga Rekan-rekan kalau mencari Teknik operasi ini Tidak perlu jauh-jauh Ya datang ke Jakarta Contohnya di Palembang udah ada dokter Jeffrey Dokter Jeffrey di Palembang Nah itu juga sudah bisa di contact Ya cuma di rumah sakitnya Saya agak lupa rumah sakit apa itu Dokter Jeffrey ya Nah disini juga ada dokter Eko ya Ini di daerah Di daerah Pondok Indah Jadi rekan-rekan yang Sudah mendengar ini Ya kalau ada keluarganya yang bertanya Atau teman yang bertanya bisa dijelaskan Apa sih itu single injection laparoscopic surgery Jadi atau operasi Raparoscopic satu lubang ya dok ya Ya terima kasih dok Kalau dokter sudah Mulai nyaman pakai alat itu Ya mungkin mudah-mudahan ke depan Dokter Henry ini juga mau melanjutkan lagi nih Ngambil brevetnya lagi dok ya Kalau nggak ke India ke Australia ya Ke Australia Karena masih mudah dokter Henry ini Mau kejar terus Ya biar Amin dok Iya lah harus kita kumpulin brevet terus dok Ya Oke thank you dok Terima kasih dok Ya oke Ya